Intro Salam sejahtera Sobat Kristiani Kita bertemu kembali dalam program kita Program Renungan Malam di Sobat Kristiani TV Dan pada malam hari ini firman Tuhan yang menjadi renungan kita Yaitu dari surat Paulus ke Jemaat di Roma Bagian akhir di pasal 16 Di ayat 17 sampai dengan ayat 20 Pasal 16 ayat 17 sampai dengan ayat 20 Demikian dituliskan Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara Supaya kamu waspada terhadap mereka Yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima Menimbulkan perpecahan dan godaan Sebab itu hindarilah mereka Sebab orang-orang demikian Tidak melayani Kristus Tuhan kita Tetapi melayani perut mereka sendiri Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk Dan bahasa mereka yang manis Mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya Kabar tentang ketaatanmu telah terdengar oleh semua orang Sebab itu aku bersuka cita tentang kamu Tetapi aku ingin supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik Dan bersih terhadap apa yang jahat Semoga Allah sumber damai sejahtera Segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu Sobat Kristiani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Kita telah sampai kepada bagian akhir Dari tulisan Paulus Ataupun surat Paulus ke jemaat di Roma Surat yang hebat Surat yang mempertegas dan membuat terang benderang Ajaran-ajaran yang benar Dan cara hidup yang benar Surat Paulus ke jemaat Roma ini selalu kita pahami dalam dua bagian Pasal 1 sampai dengan pasal 11 Berkaitan dengan penegasan kembali atau membuat terang benderang Ajaran yang benar Ajaran keselamatan Ajaran keselamatan Anugrah Pembebasan Kemerdekaan Penebusan Yang telah diberikan Tuhan Yesus Kristus Ajaran yang benar Yang menuntun pada hidup yang benar Yang akan kita lihat pada pasal 12 Sampai dengan pasal 16 Bagian akhir dari surat itu sendiri Dalam renungan kita pada malam hari ini Bagian akhir dari surat Paulus yaitu di pasal 16 Ia memberikan salam hangat kepada teman-temannya Rekan sekerja dalam pemberitaan firman Tuhan Dalam pemberitaan kamar baik Ia menyemangati mereka Sepertinya ia membentuk atau membangun satu tim pelayanan yang tangguh Ia merasakan bahwa pemberitaan Injil itu bukan hanya dikerjakan olehnya sendiri Ia tidak mencari kemuliaan pada dirinya sendiri Tetapi ia bersama dengan tim rekan sekerja yang hebat Yang memberikan hati sungguh-sungguh melayani Tuhan Lalu ia sampai pada bagian akhir yang kedua yaitu peringatan Tentu selalu kita temukan hal-hal seperti ini Dalam surat-surat Ataupun dalam pengajaran-pengajaran Di bagian akhir kita selalu bertemu dengan pesan-pesan yang meneguhkan Pesan-pesan yang menguatkan Pesan-pesan yang mendorong Supaya hidup dalam ajaran-ajaran yang benar Dan cara hidup yang benar Sekalipun jemaat Roma telah menerima Pengajaran, bimbingan Tentang ajaran-ajaran yang benar Tentang cara hidup yang benar Tetapi Paulus kembali memperingatkan Di bagian akhir tadi Supaya mereka sungguh-sungguh taat Pada ayat 17 Paulus meminta jemaat itu waspada Waspadalah terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima Mereka telah menerima ajaran-ajaran yang benar Namun Tumbuh dan berkembang Dan ada di antara mereka Ajaran-ajaran yang tidak benar Yang menentang ajaran-ajaran yang benar Oleh sebab itu Penting sekali bagi mereka Untuk tetap setia Pada ajaran yang benar Hal seperti ini selalu terjadi Bila ada ajaran-ajaran yang benar Akan selalu muncul Ajaran-ajaran yang menentang Ajaran-ajaran yang menyalahkan Karena iblis tidak pernah berhenti Bekerja terus-menerus Untuk menghancurkan setiap Ajaran-ajaran yang benar Tentang Kristus Yesus Tentang keselamatan Di dalam Tuhan Ajaran itu selalu tumbuh Ajaran yang tidak benar itu selalu ada Bersama dengan ajaran yang benar Seperti bagaikan Padi yang tumbuh Bersama dengan ilalang Mereka tumbuh bersama Tetapi Paulus menasehatkan jemaat itu Hati-hatilah Memilih Karena keduanya ada di antara kamu Kamu harus memilih ajaran yang benar Dan hidup di dalam ajaran yang benar Yang menuntun kamu pada kehidupan Yang telah diajarkan kepada kamu Dan bukan mendengarkan ajaran-ajaran kepalsuan Ajaran-ajaran yang menuntun pada perpecahan Ajaran-ajaran yang menuntun pada kegelapan Sobat Kristiani barangkali masih ingat dan pernah dengar pesan Bang Napi Yang disiarkan dulu di salah satu televisi swasta yang mengatakan Kejahatan terjadi bukan karena ada niat Tetapi karena ada kesempatan Tidak ada niat tetapi kesempatan itu Memberi ruang untuk kejahatan terjadi Memberi ruang untuk memungkinkan kejahatan itu terjadi Dalam hal ini Paulus mengajarkan mereka untuk menghindari orang-orang seperti ini Sebab apabila mereka bersama dengan orang-orang seperti ini Mungkin saja mereka akan lengah Mungkin saja mereka akan kalah Bukan karena ada niat mereka untuk jatuh pada ajaran-ajaran yang tidak benar Bukan karena ada niat mereka meninggalkan ajaran-ajaran kebenaran Tetapi kesempatan dalam kebersamaan mereka dengan orang-orang seperti itu Bisa membuat mereka jatuh Dan mengikuti ajaran-ajaran kepalsuan itu Mengingatkan kita pada apa yang disebutkan Kitab Masmur pasal 1 ayat 1 Demikian dituliskan Jalan orang benar dan jalan orang pasik Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang pasik Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh Tetapi yang kesukaannya ialah taurat Tuhan Dan yang merenungkan taurat itu siang dan malam Tidak duduk Tidak bersama Tidak berada Tidak sekumpulan dengan para pencemooh Para pengajar palsu Para penyampai berita-berita kebohongan Itu yang disebutkan Paulus Supaya jemaat Roma menghindari orang-orang seperti ini Dan mereka tetap tekun memegang ajaran yang benar Lalu apa yang mau disampaikan kepada kita Sobat Kristiani Orang-orang seperti ini Juga ada di antara kita Orang-orang seperti ini Juga berada di sekitar kita Bersama-sama dengan kita Barangkali dalam satu perkumpulan Dalam satu lingkungan Mungkin di dalam gereja Orang-orang seperti ini pun ada Orang-orang yang penuh dengan kepalsuan Yang tidak menyukai ajaran yang benar Selalu ada Tumbuh bersama-sama dengan kita Yang hidup dalam ajaran-ajaran yang benar Penyesatan Kepalsuan Kata-kata manis Kata-kata indah Yang berujung pada Kehancuran dan perpecahan Itu selalu berada Dan selalu eksis Di tengah-tengah kehidupan kita Maka pesan yang sama dari Paulus bagi kita adalah Tetaplah waspada Tetaplah setia Memegang dan melakukan Ajaran-ajaran yang benar Melakukan praktik hidup yang benar Orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita Tetapi melayani perut mereka sendiri Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk Dan bahasa mereka yang manis Mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya Mereka mengutamakan kebutuhan perut Menghalalkan segala cara Mereka tidak melayani Kristus Walaupun sepertinya melayani Kristus Seolah-olah melayani Kristus Tetapi sesungguhnya adalah kepalsuan Kata-kata manis yang indah Yang pada akhirnya adalah sebuah racun Yang menghancurkan Makanat ini tetap menuntun kita Waspadalah Dengan sekitar kita Jangan satu orang pun Atau jangan ada satu pun Yang mempengaruhi engkau Untuk meninggalkan Ajaran yang benar Dan cara hidup yang benar Tetap setia Tetap kokoh Tetap berdiri Di dalam ajaran yang benar Dan praktik hidup yang benar Niscaya Tuhan akan menguatkan kita Sebab dikatakan disini Semoga Allah sumber damai sejahtera Segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu Kasih karunia Yesus Tuhan kita Menyertai kita Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!